Shin Taeyong yakin Timnas Indonesia akan lebih kuat di Piala Asia 2023. Empat pemain keturunan terbaru bisa bermain. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong yakin Tim Merah Putih akan jauh lebih kuat di Piala Asia. Hal ini dikarenakan Shin Taeyong mempunyai waktu yang lama untuk mempersiapkan Timnas Indonesia agar tampil lebih baik di turnamen tersebut. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D di Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Turnamen tersebut akan digelar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024 di Qatar. Sebelum tampil di Piala Asia, Shin Taeyong akan menggelar pemusatan latihan yang dilakukan pada 20 Desember mendatang. Shin Taeyong bisa mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya karena Liga 1 dihentikan sementara waktu. Ada pun untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri baru bisa datang sebelum Piala Asia 2023 digelar. Kabarnya Timnas Indonesia akan menggelar TC di Turki dan langsung ke Qatar. Selain itu kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa bertambah. Hal ini dikarenakan PSSI sedang mengupayakan empat pemain keturunan segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Proses naturalisasi keempat pemain itu diharapkan bisa segera rampung dan membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia bisa diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kedua pemain itu sebelumnya absen membela Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena cedera. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Sintai Yong. Target untuk lolos ke babak 16 besar bisa semakin terbuka bagi Tim Merah Putih. Ini banyak yang menyalahkan bukan saja pertahanan kita tetapi di sektor penjaga gawang yang ketika itu dikawal oleh penjaga gawang asal Borneo yaitu Nadio Argawinata. Erick Thohir isyaratkan bakal naturalisasi Emil Audero dan Tom Hayat tahun depan. Ketum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan akan menaturalisasi dua pemain lagi. Mereka adalah Emil Audero, Mulyadi, dan Tom Hayat. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola Roni Panggemanan alias Bung Ropan saat bertemu Erick Thohir. Ia pun menanyakan tentang beberapa pemain naturalisasi yang baru diantaranya dari sektor penjaga gawang dan gelandang. Nama yang paling mencuat di sektor keeper adalah Emil Audero, sedangkan gelandang Tom Hayat. Erick Thohir disebut-sebut oleh Bung Ropan kalau tahun depan akan didaftarkan terlebih dahulu untuk proses naturalisasi. Erick harus melakukan pendaftaran atau registrasi untuk calon pemain yang hendak dinaturalisasi di tahun depan. Jika benar menaturalisasi Emil Audero dan Tom Hayat, skuad timnas Indonesia, tentu makin kuat. Emil Audero akan melengkapi puzzle di sektor keeper dan Tom Hayat akan membuat solid lini tengah. Emil Audero adalah pemain keturunan Indonesia-Italia, dia juga pernah membela timnas Italia U15 sampai U21. Karir mentereng di usia mudanya membuat Emil Audero berharap bisa mendapat tempat di Asuri atau timnas Italia senior. Namun, siapa sangka hingga kini belum kunjung dapat panggilan. Dengan demikian, PSSI ada kesempatan untuk membujuk Emil agar mau membela timnas Indonesia. Dan Erick Thohir pada 2024 akan berupaya mendatangkannya. Sebelumnya, Indonesia kedatangan penjaga gawang asal Panathinaikos Football Club yakni Chus Margono dan kemudian Emil menjadi opsi pemain naturalisasi berikutnya. Sementara itu, timnas Indonesia dalam waktu dekat akan tampil di Piala Asia 2023. Skuad Garuda tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Sudah naturalisasi Justin Hubner, lini belakang timnas Indonesia kini rasa Liga Inggris. Timnas Indonesia kini punya lini belakang tangguh usai menaturalisasi Justin Hubner. Dengan begitu, back squad Garuda makin kental dengan nuansa Liga Inggris. Tercatat ada tiga pemain timnas Indonesia yang pernah dan masih bermain di Liga Inggris adalah Jordi Amat yang sempat bermain di Swansea City, Lekan Bagot di Ipswich Town, dan Justin Hubner yang bermain di Wolverhampton Wanderers. Berikut kiprah tiga pemain naturalisasi timnas Indonesia yang merasakan atmosfer Liga Inggris. Lekan Bagot saat ini bermain di tim kasta kedua Liga Inggris Ipswich Town Football Club. Namun sejauh ini, ia belum melakoni debut di divisi Championship. Lekan Bagot lebih banyak bermain di ajang Piala FA dan Piala Liga Inggris. Justin Hubner Saat ini Justin Hubner bermain untuk klub Wolverhampton Wanderers yang mentas di Premier League. Namun ia masih bermain di tim U21. Justin Hubner berpeluang segera debut di Liga Inggris. Pekan lalu namanya masuk dalam daftar susunan pemain Wolffers melawan Arsenal meski tak diturunkan. Jordi Amat Sebelum bermain di Johor Darul Taksim, Jordi Amat lebih dulu melanglang buana di Eropa. Ia sempat bermain di Swansea City pada 2012 hingga 2018. Ia sempat bermain di Johor Darul Taksim, Jordi Amat, 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 Terima kasih.